warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fiqh na'am tafadzal semoga Ustadz ya selalu selalu dalam lindung Allah berserta ke isteri amin amin kita semua tahu Islam mengajarkan yang baik-baik semuanya namun kadangkala orang yang berhikrat sulit mengatasi rasa futurnya apalagi ketika sendirian Ustadz gimana-gimana Afan? ya, Afan Ustadz apalagi apalagi ketika sendirian ya jadi ketika sendirian kadangkala datang di sistem ceritaan Ustadz agar kita kembali dari jauh umur dalam dosa-dosa apakah hijrah itu berarti berusaha istighfomah di atas ketahatan kepada Allah malam apakah hijrah itu berarti berusaha istighfomah di atas ketahatan kepada Allah melawan hawa nafsu dan memerangi bisnisan syaitan hingga mati di atas Tauhid Ustadz kemudian 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 yang baru hijrah ini kami terkadang masih bingung Ustadz dalam mengaktifkan resipi resipi itu apa Ustadz maksudnya dia mati karena resipinya sudah selesai atau karena resipinya sudah selesai maka Allah matikan orang itu maksudnya begini Ustadz jadi kematian itu disebabkan karena ajal atau karena resipinya sudah selesai Masya Allah nah warakam Ustadz itu perlanyainya orang juga kebahir wa'iyakum Masya Allah na mahibati filah tadi kita bacakan hadith Nabi alaih salatu salam yang menjelaskan tentang ada muslim ada mu'min ada muhajir ada mujahid yang ini seharusnya menjadi kriteria satu manusia dia adalah sosok muslim yang orang lain tidak dia sakiti selamat dari gangguan dia dia mu'min yang orang lain merasa aman dengan keberadaan dia dia seorang mujahid yang berjuang untuk terlalu taat kepada Allah Azza wa Jal melawan nafsunya dia muhajir adalah orang yang meninggalkan yang dilarang sama Allah Azza tentunya dia jadi muhajir sampai mati dia berhijrah itu sampai ajal menyebut dia karena Allah mengatakan wa'but rabbaka hatta yak tia kaliyakin beribadalah kepada Allah sampai keyakinan itu datang sampai kematian itu datang kepadamu namun disebutkan tadi bahwasanya ya kadangkala kita putur ya apalagi dalam kondisi sendirian ya datang misikan setan sehingga kita gak mampu melawan hal itu apa yang harus kita lakukan saat kala itu bertobat kepada Allah kata kata Nabi SAW bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada mau sendirian mau sama orang mau di luar negeri dalam negeri ketika kau terjepak dalam dosa yang harus kau lakukan segera bertobat lalu beramal soleh itu akan menghapuskan dosa tapi nanti balik lagi berbuat dosa bertobat lagi terus berbuat kataat nanti berbuat dosa lagi iya terus engkau jangan pernah berhenti bertobat jangan pernah putus asa dari rahmat Allah terus berbuat kataat itu akan menghapuskan dosa-dosa sehingga jangan sampai kita merasa aduh kayak nyana tobatnya main-main nusat itu enggak engkau lengkapin persyaratan tobat syarat dan ketentuannya menyesali meninggalkan bertekad untuk tidak mengulangi nanti engkau berbuat dosa lagi engkau ulangin lagi tobat tambah kataatan dan berakhlaq dengan manusia dengan akhlak yang mulia seperti itu pesan Nabi kemudian kalau pertanyaan kedua bicara ajal dan rizki sebenarnya ajal dan rizki ini jalan bersama kata Nabi s.a.w inna ruhal kudus nafatha fi ru'i annan nafsa lantamun sesungguhnya ruhul kudus menyampaikan di hatiku bahwasanya manusia tidak akan mati hatta tastaufi rizqaha wa ajala tetapi sampai sempurna bagi dia ajal itu waktu artinya ajal itu waktunya sampai dia menyempurnakan waktu dan rizki artinya manusia ini sudah punya ajal yang ini punya waktu yang ditetapkan berapa umurnya 27 tahun 3 hari 5 jam 2 detik umur dia itu ajal dia jadi dia gak akan mati sampai waktunya habis makanya gak bisa dimajukan gak bisa dimundurkan itu bicara ajal itu artinya waktu yang ditetapkan buat dia sehingga kalau dikatakan dia mati karena ajalnya artinya karena waktunya habis dan rizkinya juga habis jadi rizki dan ajal waktu dan rizki ini bersamaan artinya dia gak akan mati kecuali waktunya habis dan rizkinya habis rizkinya habis waktunya juga habis itu satu hal yang kebersamaan yang akan dilewatin oleh manusia jadi mungkin seperti itu wallahu'alam itu yang dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf anda ingatkan kepada semuanya teruslah berbuat kebaikan teruslah berdoa memohon kepada Allah kita gak tahu kapan ajal menyebut kita tapi yang jelas berapa ratus tahun pun kita hidup di dunia ini itu hanya sebentar maka kelelahan kalau kita hijrah sebentar karena satu hari di sisi Allah itu seperti seribu tahun dalam perhitungan manusia dan umur anak-anak adam di dunia ini dari umatnya Nabi S.A.W. akmaru umati antara 60-70 sedikit yang lewat dari itu maka manfaatkan waktu yang ada untuk menjadi lebih baik warakallofiq anak kemelitian kemoderator jazakum wakil di dunia